Pada tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana cara memasukkan aksesoris peralatan denah rumah di AutoCAD. Nah, ini adalah denah rumah yang sebelumnya sudah pernah saya buat di tutorial cara membuat dan memasukkan blok dengan memasukkan pintu dan jendela. Dan di sini saya menambah sedikit trust. Nah, di sini kita akan menambahkan aksesoris peralatan perkakas denah rumah seperti nanti di sini di kamar misalnya ada tempat tidur, di dapur ada peralatan masak, di kamar mandi ada WC, lalu di ruang depan ada sofa dan sebagainya. Sebenarnya prinsipnya perkakas peralatan aksesoris rumah ini sama juga dengan blok, tetapi aksesoris atau peralatan atau perkakas rumah ini sudah merupakan blok-blok yang tersedia secara asli dari AutoCAD sewaktu kita menginstallnya. Jadi kita tidak perlu membuatnya satu persatu seperti blok yang kita buat sebelumnya. Cara mengakses gambar peralatan denah rumah ini bisa menggunakan dengan tiga cara kita masuk ke design center. Masuk ke design center ini, yang pertama misalnya di tab insert ini nanti di sini ada menu design center, tapi di AutoCAD saya ini entah kenapa tidak ada menu design centernya, tapi tidak masalah bisa kita akses dengan menekan pada keyboard tombol ctrl 2. Ctrl 2, tekan ctrl 2 secara bersamaan, lalu akan muncul kotak design center ini. Saya ulangi sekali lagi, tekan ctrl 2, tekan tombol ctrl dan angka 2 secara bersamaan, maka akan muncul menu design center seperti ini. Selain itu bisa juga diakses dengan perintah keyboard dengan mengetik D center. D center seperti ini, lalu tekan enter. Maka sama saja akan muncul juga kotak design centernya. Nah maka kita ini akan diarahkan ke sini, dia sudah tersimpan di AutoCAD, misalnya di sini AutoCAD yang saya install, lalu nanti ada berbagai menu dan sebagainya. Tapi begitu kita menekan design center ini akan muncul menu seperti ini di tab folder. Kalau di tab open drawing bisa dilihat ini ada block, dan ini adalah block yang pernah kita buat, ini jendela dan pintu. Lalu ada tab history, dan kita balik ke folder. Setelah di folder ini ada beberapa folder, lalu klik yang enus ini. Klik enus, lalu pilih design center. Lalu di sini ada berbagai menu gambar yang sudah ada seperti analog, CMOS, electrical, basic electronic, metric, hydraulic, landscaping, pemipaan, pengelasan atau welding, dan house designer, home space planner, dan sebagainya. Di sini untuk gambar pada denah rumah AutoCAD ini biasa kita memilih menu home ini, house design center, atau kitchen untuk dapur. Yang pertama bisa kita pilih home space planner, lalu kita pilih block, lalu ini ada tempat tidur yang perlu-perlu kita keluarkan. Misalnya ini tempat tidur perlu, maka kita keluarkan, klik dua kali, lalu muncul kotak insert, dan atur faktor blocknya. Dan skala sesuai keperluan, di sini sudah disesuaikan dengan ukuran standar, jadi langsung saya tekan OK saja. Lalu misalnya yang pertama kita klik saja di sini. Oke setelah itu, yang perlu-perlu lagi kita keluarkan. Misalnya ada sofa, klik dua kali secara cepat, lalu pilih ukurannya. Kalau sudah klik OK, misalnya di sini saya tempatkan sofa, setelah itu. Misalnya ini ada meja untuk makan, klik dua kali, atur ukuran di tab insert, klik OK. Kalau sudah mengatur ukuran, klik OK. Nah setelah itu, misalnya kita kembali lagi klik di sini back. Di sini tadi home space planner sudah kita lihat, lalu house designer, klik house designer, klik block. Lalu di sini ada bed up, atau bug mandi, klik ini, klik OK. Taruh di sini. Setelah itu, misalnya ada... Ada toilet, ini misalnya ini toilet. Lalu klik ini, dua kali secara cepat, atur ukuran, klik OK. Misalnya saya taruh di sini dulu. Oke setelah itu, Kita beralih lagi, kita kembali ke kitchen. Klik block. Ini adalah peralatan dapur. Nah ini misalnya, Ada microwave. Peralatan dapur. Seperti lemari dapur. Kulkas. Nah misalnya, kulkas di sini. Saya klik, klik OK. Saya taruh di sini. Nah dan sebagainya, ini bisa diatur sesuai keperluan Anda. Tinggal Anda pilih dan klik saja dan atur ukurannya. Ini saya buat hanya sebagai contoh. Kalau sudah, kira-kira gambar apa saja yang ingin dikeluari, Maka tutup kotak design center-nya. Dan ini gambar yang sudah kita keluarkan dari design center. Misalnya yang pertama, ada tempat tidur. Untuk tempat tidur. Misalnya kita ingin menempatkannya di sini. Kita copy saja. Misalnya kita tempatkan misalnya seperti ini. Oke. Setelah itu misalnya tempat tidur yang kedua, Kita tempatkan di posisi lain. Kita rotasi. Dengan menekan RO pada keyboard, tekan enter. Nah misalnya seperti ini. Lalu, kita taruh di sini. Penempatannya bisa disesuaikan. Setelah itu, misalnya ada lagi kursi. Misalnya kursi kita taruh di ruang depan. Masalah ini saya rotasi terlebih dahulu. Kira-kira seperti ini. Lalu, baru saya tempatkan. Misalnya saya tempatkan di sini. Ada kesalahan penempatan tadi. Kita pindahkan saja. Nah, misalnya di sini. Kita agak ke pinggir. Bisa kita geser lagi. Misalnya sedikit ke tengah seperti ini. Nah, kira-kira kursinya masalah di sini. Setelah itu ini. Meja makan kita taruh di ruang belakang atau dapur. Bisa kita tekan copy. Atau bisa kita tekan M. Atau memindahkan. Misalnya meja makan kita letakkan. Di sini. Atau penempatannya sesuai keperluan. Setelah itu. Lalu ada kulkas. Misalnya kulkas kita tempatkan. Di dapur juga. Nah, sepertinya ini kulkasnya terlalu besar. Bisa kita perkecil sedikit. Lalu kita taruh. Misalnya di sini. Atau. Kurang cocok saya rasa. Tapi baik ini kita geser sedikit. Kulkasnya di sini. Nah, sudah-sudah itu kita akan menaruh. Kloset. Besal kloset. Di kamar mandi. Kita tempatkan di sini. Setelah itu. Ada bag mandi. Kita tempatkan. Besal di sini. Nah, seperti itulah kira-kira. Untuk perkakas lainnya Anda bisa mencari atau mengeluarkan sesuai keperluan dengan mengetik desain center pada keyboard. Atau mengklik di tab menu desain center. Atau menekan tombol kontrol dan angka 2 secara bersamaan. Nah, ini sudah muncul desain center lagi. Di sini. Ada berbagai macam. Saya ulangi. Misal di menu awal terbuka. Dia folder seperti ini. Lalu pilih NUS. Pilih desain center. Lalu ini analog. Ini untuk apa? Kita lihat. Nah, analog. Tidak diperlukan untuk denah gambar. Eh, untuk denah rumah. Kalau basic elektronik. Kita lihat. Ini juga untuk elektrikal. Tidak diperlukan di denah rumah. Saya rasa kecuali untuk desain instalasi listrik di denah rumah mungkin diperlukan. Ini juga tidak. Kalau landscaping. Nah, landscaping ini mungkin bisa ditambah untuk desain interior. Sekarang, misal di sini mobil kita keluari. Klik dua kali seperti tadi. Atur ukuran tersekalnya. Klik OK. Misal mobil kita tempatkan dahulu di sini. Setelah itu. Ada pohon. Klik dua kali. Klik OK. Kita tempatkan. Sementara di sini. Lalu, pohon satu lagi. Misal. Pohon ini. Klik dua kali. Klik OK. Kita tempatkan di sini. Oke. Seperti itulah kira-kira. Jadi, untuk penggambaran denah AutoCAD. Denah rumah AutoCAD yang paling kita pakai seperti home space planner, house designer, kitchen, landscaping, crop line ini. Kita lihat. Tidak kita pakai juga ini. Jadi, yang ada kita pakai adalah home space planner, house designer, kitchen, dan landscaping. Dalam membuat gambar denah AutoCAD. Untuk perkakas alat gambar denah AutoCAD. Nah, kalau sudah kita tutup lagi. Nah, misal. Untuk mobil, misal. Bisa kita taruh. Misal. Di bagian depan ini. Selanjutnya. Nah, misal. Untuk. Ini di depan teras. Bunga kecil. Bisa kita taruh. Misal di depan teras. Setelah itu. Untuk. Pohon ini. Misal. Kita tempatkan. Di samping ini. Di samping. Di depan mobil. Agar mobilnya tampak rindang. Seperti itulah kira-kira. Cara menggunakan. Dan memasukkan aksesoris peralatan denah rumah di AutoCAD. Ya, prinsipnya sama juga dengan blog. Tapi, sudah tersedia langsung. Tidak perlu kita buat lagi. Nah, sekian tutorial saya kali ini. Sampai jumpa. Pada tutorial. Pada tutorial. Saya selanjutnya.